Masih dari bidang pendidikan pemirsa forum komunikasi OSIS SMP Kota Denpasar menggelar talkshow ketiga dengan tema Aksi Kita Harapkan Harapan Mereka di Gedung Suwaka Dharma pagi tadi. Talkshow ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan empati terhadap penyandang disabilitas. Talkshow Aksi Kita Harapan Mereka ini dihadiri oleh 250 siswa dari 20 SMP sekota Denpasar. Talkshow ini dibuka secara resmi oleh Kabit Pembina SMP Distrikpora Kota Denpasar, Anagung Gede Wiratama. Talkshow ini merupakan talkshow ketiga dan merupakan program kerja rutin forum komunikasi OSIS SMP Kota Denpasar. Talkshow mengambil tema Aksi Kita Harapan Mereka dilatar belakangi oleh keprihatinan masih adanya diskriminasi dan pembulian yang kerap menimpa penyandang disabilitas. Berangkat dari kondisi tersebut, forum komunikasi OSIS SMP Kota Denpasar ingin menumbuhkan kepedulian, empati, dan kasih sayang terhadap penyandang disabilitas pada generasi muda, khususnya siswa-siswa SMP, agar memiliki kesadaran dan empati untuk menghormati dan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri para penyandang disabilitas agar mampu bergaul dengan orang lain layaknya orang normal. Menurut Ketua Forkom OSIS SMP Kota Denpasar, Johan Mario Raditya Tama, dari talkshow ini diharapkan memunculkan kesadaran dan empati masyarakat untuk menghormati dan menumbuhkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, serta mendorong penyandang disabilitas menjadi pribadi yang percaya diri dan kreatif dengan kondisi mereka. untuk masalah program talkshow kali ini kita adakan yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dari anak-anak disabilitas, meningkatkan rasa dari orang-orang sekitar untuk ada rasa simpati kepada anak-anak disabilitas, kemudian daripada itu juga kami bertujuan mengadakan ini dengan adanya broker kami. kami juga melaksanakan ini tahun lalu dari angkatan sebelumnya. Sementara kabit membina SMP di Stipora Kota Denpasar, Anagung Kedewira Tama sangat mengapresiasi acara talkshow ini. Dengan menggagas acara ini, para siswa-siswi SMP bisa belajar banyak hal, khususnya belajar berorganisasi dan soft skill yang akan sangat bermanfaat dalam kehidupan masa depan mereka. Sampai persiapan disini sebaik seperti sekarang ini. Karena mau mengajarkan anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin dan berorganisasi yang baik. Berhasil nanti dikendalikan. Narsumber talkshow diantaranya dari Yaya Sandria Rabah, Ibu Dayu, Duta Anak Kota Denpasar, dan dari Purna Forkom SMP, Dewa Alex. Riasa Bali TV dan dikendalikan. Pekasrudan, dan dikendalikan.